tahun 2000 saya terkenal autoimmun jenis LA primatoid arthritis yang menyerang seluruh sendi tanpa kecuali simetris dari kiri dan kanan sama dan itu mengenai seluruh sendi dari sendi yang kecil sampai sendi yang besar sehingga dulu ya awal-awal memang saya pernah sampai tidak bisa jalan dan sebagainya ya itu tahun 2000 tahun 2014 saya terkenal jenis baru lagi yaitu autoimmun yang jenisnya yang menyerang tiroid saya yang waktu itu namanya Hashimoto disease yaitu penyebabkan hipotiroid jadi kekurangan hormon tiroid sehingga waktu itu saya sempat kaget karena tahun tahun 2017 maaf selama-selama 2014 itu saya bertemu dengan para penyintas autoimmun dan dari situ saya mendapatkan bagaimana cara untuk hidup sehat untuk bagi orang autoimmun nah tahun 2014 tadi saya mengenal yang namanya 5 dasar hidup sehat contohnya juga dalam hidup sehat tentang makanan saya harus bagaimana kemudian juga mengatasi bagaimana pola hidup saya supaya tidak stress karena stress itu akan memicu autoimmun nah dalam perjalanan tadi ke tahun 2017 saya terkenal Hashimoto saya kaya tuh aku sudah melakukan semuanya yang paling baik lah ya saya jalani tapi kok saya tahun 2017 kok saya kena lagi jenis baru lagi jadi aku yang ada 2 autoimmun jadi dari teman-teman yang autoimmun itu ada yang kena 1 jenis bahkan ada yang kena 5 jenis pun juga ada mungkin bapak ibu ada yang pernah menenang lupus lupus itu adalah salah satu dari jenis autoimmun dan itu di Indonesia yang diketahui sudah ada 156 jenis autoimmun memang secara medis itu tidak bisa disembuhkan hanya bisa di kita hidup sehat kita mengalami masa ya itu masa remisi itu masa dimana tidak muncul gejala dan tidak karena kadang-kadang dia bisa bebas otak sama sekali tetapi pola hidup harus terus diperihara contohnya aja makanan saya kalau saya makan di luar seperti ini saya akan cita makanan karena pasti ada MSG itu gak boleh untuk saya juga makan-makan saya saya makan ayam disini itu juga gak boleh karena ayaman disini bukan ayam yang dipelihara secara organik bukan ayam probiotik itu saya tidak boleh jadi harus ayam-ayam yang saya harus membeli ayam dengan ayam probiotik sendiri juga saya kalau makanan saya membeli tempe juga tempe yang organik yang tempe dari kagile lokal tidak boleh ciempok nah itu banyak sekali yang harus saya penuhi itu jadi kalau saya makan di luar pasti itu adalah makanan-makanan yang saya harus dan saya citing makanan itu makanan yang saya tidak boleh makan tapi karena kemudian tahun 2017 akhir saya diperkenalkan teman jeniu nah semula saya bingung ini bundas kecemi ini masa sih saya bisa dalam kondisi saya waktu itu saya minum 6 obat metroteksat 6 obat metroteksat itu cukup tinggi untuk saya metroteksat itu salah satu jenis obat yang untuk cancel sebenarnya itu untuk menekan imun jadi kalau autoimun itu kan imunnya error ya jadi dia imun yang justru menyerang diri kita sendiri ke organ-organ yang diselamat itu lah namanya seperti imun saya itu menyerang kebagian sendi maka saya menerang rematoid akhletis dari sendi sendiri dari metroteksat tadi adalah obat untuk menekan lemun sehingga imun saya tidak bisa berfungsi secara kuat jadi kalau dia sedang mengadakan serangan kebal tubuh saya serangannya tidak terlalu kuat waktu itu tahun 2017 jadi saya naik turun ya waktu itu saya naik turun jadi tadinya saya pernah juga lepas obat tapi kemudian saya stres kejala stres saya muncul lagi autoimun saya dan itu akhirnya saya waktu itu penakhir saya tahun 2017 saya masih minum 6 obat seminggu sekali seminggu harus minum 6 obat selain itu saya harus minum folik AC dan sebagainya supaya efek dari obat tadi itu tidak menarik ke hinjal saya kelepon saya tahun 2017 tadi maka akhir tadi saya tarik genio genio ini tadi dari genio tadi kok kondisinya kok makin enak kemudian saya mulai obat dilakukan setiap dokter jadi setiap 3 bulan sekali saya berkata sama sekali untuk menampai bagaimana kondisi ginjal saya kondisi lewar saya dengan obat itu kalau obat tadi itu ternyata tidak kuat waktu itu untuk ginjal saya sudah mulai naik dalam waktu saya atas untuk ginjal saya sudah mulai naik saya wah dokter ini tidak bisa naik lagi ibu harus ganti genis obat genis obat ini lebih mahal saya tahu waduh gimana ini akhirnya tahun 2014 atau 2017 tadi itu saya bisa pakai penyih kok kondisinya semakin enak ya saya kok kalau biasanya kalau pagi semua pasti sakit jadi saya harus stretching jari-jari saya tidak langsung berat kaki saya saya tidak bisa langsung melantang sekarang pesidukan saya bisa langsung beraktivitas langsung bisa membuat jus keluar membuat jus bisa olahraga juga jadi jadi untuk pernafasan jadi di dalam masa-masa seperti ini yang muda corona ini itu sangat bagus sekali adanya vitamin D ini kita harus tinggi vitamin D kita menjaga vitamin D kita harus tinggi dan ini saya rasakan begitu saya bilang menggunakan vitamin DZ ini sekarang tes itu bagus vitamin D saya itu saya tidak mudah flu tadinya baru saja kan karena orang itu imunnya enorm ya sehingga pada saat kita berjalan dengan orang yang batuk saja saya bisa batuk itu bisa sampai mudah kalau orang flu saya kena sedikit saya akan flu nah sekarang ini dengan adanya vitamin DZ yang bagus saya itu anak saya flu itu saya tidak merawat anak saya itu nanti juru dengan anak saya saya komisi untuk itu nanti kita minta saya berjalan dengan terima kasih